Kalau yang satu ini gak ada hubungannya sama bagi motor, tapi aksinya gak kalah nekar. Pria berhelem itu tiba-tiba menodongkan yang diduga senjata api ke arah seorang perempuan. Diketahui korban yang bekerja sebagai teller bank itu baru saja mengambil uang dari bank lain. Dari total 200 juta rupiah yang dipegang teller, pelaku berhasil mengambil 100 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang, pelaku yang beraksi seorang diri langsung kabur menggunakan sepeda motor. Menurut polisi, diduga pelaku sudah membutuhkan korban sejak pengambilan uang dari bank sebelumnya. Polisi pun masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan rekaman CCTV.